Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan programmer, developer, atau engineer Indonesia yang berada di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya saat berkarir, dan juga kesalahan konyol saat ngoding. Dan kali ini cukup spesial karena tidak ada narasumber. Di sini saya sendiri mau memberikan update tentang podcast kesayangan kita ini. Sebagai informasi, podcast ini dimulai pertama kali di-upload itu, episode pertama itu di tahun 2018, bulan Maret. Dan tujuan utamanya pada saat itu adalah untuk menggali inspirasi dan aspirasi. Kemudian tujuan kedua adalah memberikan pilihan alternatif buat teman-teman untuk mencari suri tauladan, sosok suri tauladan yang terjangkau. Dalam artian, kalau kita mengidolakan sosok developer luar negeri kan agak jauh ya, kesempatan atau kemungkinan ketemunya agak susah, sulit gitu ya. Jadi, saya ingin menampilkan narasumber-narasumber yang bisa dijadikan suri tauladan, dan juga yang ada di sekitar kita. Bisa ketemu mungkin saat meetup, saat acara-acara komunitas, bisa ketemu mereka, bisa ngobrol langsung, dan bisa juga mentoring juga di sana. Nah, dari 2018 sampai sekarang, 2022, berarti sudah hampir 4 tahun lebih ya, hampir 5 tahun ya, kalau 2023 bulan Maret berarti sudah 3 tahun. Sudah kurang lebih total ada 99 episode, berarti sama episode ini, artinya sudah genap 100 episode. Ada sekitar 80 episode yang, episode regular, yang interview dengan narasumber-narasumber. Ada beberapa narasumber juga yang diinterview beberapa kali, dan ada juga episode yang sudah direkam tapi gagal tayang karena satu dan lain hal. Kemudian ada kurang lebih 16 episode spesial, jadi ada beberapa episode yang agak berbeda formatnya gitu ya. Ada ngobrol-ngobrol candid, ada juga pertanyaan-pertanyaan random pada saat ketemu mereka langsung, ketemu teman-teman di komunitas. Ada juga yang episode jalan-jalan keliling Silicon Valley. Ini teman-teman bisa lihat di Youtube, di sana ada keliling Silicon Valley, ada interview juga, sempat interview juga Mas Bram ya, yang adalah developer Indonesia yang bekerja di Google Mountain View, Silicon Valley, California. Kemudian merasakan juga, kemudian merasakan juga naik Tesla, bareng Mas Arya Hidayat, yang adalah narasumber paling sering muncul. Terus juga ada rekamannya, ada episode khususnya, tapi di Youtube karena butuh visual, jadi di audio podcast nggak ada gitu. Ada juga saya sempat interview dengan William dari program Bangkit, ini juga menarik karena impact yang dihasilkan oleh program Bangkit cukup, sangat lumayan berasa gitu ya, terutama buat teman-teman yang sedang kuliah dan ikutan program Bangkit. Dan saya ingin mengabarkan, karena satu dan lain hal, podcast ceritanya developer mau undur diri dulu, mau rehat aja, karena sudah mulai kehabisan bandwidth dan mulai kehabisan bahan bakar. Terima kasih buat semua narasumber, yang saya tidak bisa kasih apa-apa, mungkin kita sebutin aja satu persatu ya, dari episode pertama ya. Ada Mas Diki, yang saya todong untuk episode pertama, kemudian ada Rian Akbar juga ditodong pada saat one-on-one, setelah one-on-one. Kemudian ada Mas Mika, Trimika Valentius, ada Sabrina, ada Soni Lazuardi, ada Adinda Praditya, lalu ada Sofyan, Hadi Wijaya, berikutnya ada siapa lagi nih? Ada Rizky Aristiansyah, ada Imre, Imre Nagi, ada Aino Roni, ada Bagus Hari dan Adit, kemudian ada Hefiska, ada Gio Sakti, ada Johan Totting, ada Irfan Maulana, Kemudian ada Bramandia Ramadana, lalu ada Mas Andi Nugroho, dan Mas Arya Hidayat. Ada Giri Kuncoro, ada Gian Giovanni, kemudian ada Sidik Permana, Adito Pratomo, ada Zain Fatoni, ada Teresya Tanzil, Ahmad Ansari Muslim, Ferdinand Neman, Syafri Bahar, siapa lagi? Kemudian ada Petra, Petra Barus, Asep Bagja, Mikaela Natania, ada Pak Sandika Galih. Berikutnya ada Alamanda Shantika yang sempat mampir juga, ada Mas Aradino Rizal, ada Aino Najib, ada Ibrahim Arief, atau Mas Ibam, ada Didit Nur, lalu ada siapa lagi nih? Ada Pradita Utama, Adi Gunakoncoro, ada Hilman Ramadhan, kemudian ada Feni Johana, berikutnya ada Ibnu Sinawardi, lalu ada GoFrendi, juga ada Mustadi atau Mas Droid, Kemudian ada Ivan Kristianto, ada Pak Eko, dan ada Norman Sasono, ada Cici Utami, terus ada Mas Didik, Wijaksono, ada Pak Levi, ada Pak Budi, Pak Setia Budi, Iqbal Farabi, kemudian ada Pandu Putra, ada Om Peter, Jack Kambe, kemudian ada William Florence, yang tadi saya sebutkan juga, ada Rendra, Mas Rendra Toro, ada Priya Purnama, ada Fauzan Emmerling, lalu ada Evan Purnama, Henki Xiaombing, Firdaus, Doni Prakoso, Mas Doni, dari EWS. Selanjutnya ada Deta Arsyad, yang cukup jauh dari Jerman, ada Sirius Kevin, anak ajaib, ada Fauzan Fathur Rahman, ada Fathur Razak Buhari, Vicky W. Transyah, Johannes Glenn, ada Indra Hartawan, kemudian ada Rama Rahmanda, Franz Allen, kemudian ada Zuiz, anaknya Mas Ainun ya, kemudian ada Rong Liu, dari Showcase, lalu ada Doni Rubia Gatra, ada Diva Fatan Margono, dan terakhir ada Arya Rajasa, dari Karya Karsa. Terima kasih banyak buat cerita dan waktunya, mudah-mudahan menginspirasi juga teman-teman yang lain. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada sponsor dan juga donator, kepada Diptek yang sudah membantu banyak untuk berjalannya podcast ini beberapa tahun, kemudian dilanjutkan dengan Showcase, terima kasih banyak juga. Lalu ada donator-donator dari Karya Karsa, dari Paypal, dari Saweria, dan donator-donator yang lain, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang tak lupa, terima kasih yang tak terhingga buat para pendengar setia. Kedepannya, jujur saya belum tahu, gak mau janji apa-apa kedepannya, mungkin rehatnya sampai tahun 2022, mungkin tahun 2023 bisa mulai lagi, atau enggak, saya gak bisa janjikan. Bisa aja dilanjut atau bisa berhenti, yang jelas, kalaupun dilanjut, saya butuh banyak sekali bantuan. Kalau ada teman-teman yang ingin bantu, boleh kontak saya via email, rizafahmi.gmail.com, atau di sosial media, di Twitter, rizafahmi22, atau di Instagram, rizafahmi. Bantuannya dalam bentuk apa? Apa saja. Kalau teman-teman punya waktu untuk, misalkan, editing audio, mau belajar cara managing, atau mengelola, atau memproduksi podcast, juga boleh. Kalau ada yang mau lanjutin, juga boleh. Gantiin saya sebagai host, gitu ya. Lanjutin cerita developer, dengan senang hati akan saya bantu. Atau bisa juga berubah formatnya dalam bentuk ngobrol santai di YouTube mungkin, atau edisi ngoding bareng di sesi live streaming. Dan saya juga sedang, ini ya, sedang menjalankan program baru yang namanya Ngobrolin Web setiap selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat, bersama salah satu narasumber juga, Ivan Kristianto. Jadi, teman-teman bisa cek di channel web developer Indonesia. Itu bentuknya juga ngobrol-ngobrol, tapi seputar web ya. Jadi, jangan lupa follow aja youtube.com slash rizafahmi, atau social media seperti Twitter, rizafahmi22, atau Instagram, rizafahmi untuk update selanjutnya. Sampai jumpa di media yang berbeda. Bye.